Dari kawasan masjid saya bertolak ke lokasi makam Sunan Gunung Jati. Ditemani Pak Bunai, sang pengurus makam yang sudah bertugas selama 36 tahun. Kompleks makam dan masjid Sunan Gunung Jati terletak di Bukit Gunung Sembung, Cirebon. Sesampainya di sana, Masjid Agung Sunan Gunung Jati adalah tujuan pertama saya. Di sana sini memang sudah tersentuh renovasi. Namun beberapa bagian masjid masih dipertahankan seperti bentuk aslinya. Seperti Dogju Menengan yang merupakan bagian awal dari Masjid Agung ini. Sementara di sepanjang dindingnya, terdapat aneka keramik Cina yang menjadi ciri dari bangunan bersejarah Cirebon. Sebuah simbol dari pembauran antar etnis. Tak hanya itu, di sini juga disimpan akur antulisan tangan dari murid Sunan Gunung Jati. Dari kawasan masjid saya bertolak ke lokasi makam Sunan Gunung Jati. Ditemani Pak Bunai, sang pengurus makam yang sudah bertugas selama 36 tahun, saya pun berkeliling kompleks makam salah satu wali Soho ini. Ternyata tak sembarangan orang yang boleh masuk. Hanya keluarga keraton sebagai keturunannya atau juru kuncilah yang diizinkan bersiarah ke dalam ruangan makam. Nah kalau di sini itu dibagi dua ya, yang di sebelah kanan itu adalah makam untuk keluarga kerabat keraton Kanoman. Yang di kiri untuk Kaspuhan ya Pak ya. Dan ini adalah pintu Pasujutan, pintu keempat sekaligus pintu terakhir yang bisa kita lewatin. Tapi di dalam masih ada lima pintu lagi alias pintu sembilan ya Pak ya. Yuk Pak kita sekarang ke ini ya, ke makam putri. Berdasarkan sejarah Sunan Gunung Jati atau Sheikh Maulana Syarif Hidayatullah menikah dengan seorang putri keturunan Tionghoa yang bernama Om Tin. Tak heran di sepanjang dinding bangunan makam terlihat banyak sekali keramik dan porselen Cina. Keramik-keramik ini asli Pak? Ya dari Cien-Cienis itu. Kok banyak sekali sih Pak? Ya Mbak Puskatan ini sedua kapal kan ya. Ya itu waktu setelah ketemu sama Sunan Gunung Jati, putri tuh terus kasih kalbar ke sana. Setelah ketemu dan sudah dihapus sebagai istrinya. Dan dikirim dengan dua kapal sama sebagai sepenirnya lah kan sama sekarang. Mungkin karena itu pula, wajah-wajah berziarah juga diwarnai warga keturunan Tionghoa. Untuk mereka disediakan peluang khusus yang terletak di bagian barat serambi muka. Maksudnya agar tidak merasa saling terganggu karena cara ibadah yang berlainan. Sunan Gunung Jati mangkat di usia 120 tahun, yaitu pada tahun 1568. Bersama dengan istrinya yang kemudian berganti nama menjadi Nyiratu Roro Sumanding, beliau dimakamkan di kompleks pemakaman ini. Di lokasi ini pula disemayamkan Pangeran Cakrabuana, pemimpin Cirebon yang sekaligus merupakan taman dari Sunan Gunung Jati. Meski singkat, perjalanan sejarah saya kali ini bermakna sangat dalam. Paling tidak, saya mendapat lagi secuil wawasan tentang sejarah perjalanan Islam di Tanah Hayat.